Di bagian sebelumnya, rombongan Tang San telah sampai di Akademi Tiando. Tetapi di sana ia malah bertemu dengan kakek Dugu yang menuntut pertanggung jawaban Tang San terkait gas hijau yang meracuni Dugu Yan. Sampai akhirnya Tang San bersedia menyalurkan imunitasnya melalui transfusi darah kepada Dugu Yan agar bisa menetralkan racun tersebut. Xiao Wu pun lemas dibuatnya karena proses transfusi yang mengkonsumsi banyak energi. Para gurunya yang merasa khawatir segera menyusul Tang San berencana menghentikan proses tersebut karena didilai bisa membahayakan nyawa Tang San. Pertarungan pun tak terhindarkan antara alumni tim Segitiga Emas melawan kakek sang pemilik 9 cincin seluman roh. Beruntung sebelum sempat ada yang terluka, Tang San segera datang untuk menghentikan mereka sembari mengatakan kalau operasinya telah berhasil. Dan benar saja, setelah diperiksa racun di tubuh Dugu Yan sudah sepenuhnya hilang. Namun sayangnya Xiao Wu yang telah berusaha keras jatuh pingsan akibat transfer energi yang terlalu berlebihan. Kakek Dugu lalu mengatakan bahwa ia sempat melihat Xiao Wu telah kehilangan ketiga cincin seluman rohnya. Menurutnya hal ini mengakibatkan kekuatan roh pelindungnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Setelah Xiao Wu siungman, kakek Dugu mengajak mereka pergi ke pucat gunung untuk memanen tanaman obat. Ia tahu kalau orang-orang Sri Lanka sedang kesulitan dana, sehingga ia mengizinkan agar mereka mengambil tanaman obat sebanyak yang dibutuhkan untuk dijual dan nantinya uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membayar biaya pendaftaran turnamen. Kemudian kakek Dugu juga menunjukkan kalau di sana terdapat sebuah pintu gaib menuju dimensi lain yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Diceritakan kalau pintu gaib tersebut merupakan sisa peninggalan dari perang besar dahulu kala di dunia dahulu antara sebuah organisasi rahasia yang melawan balai roh pelindung. Ia menambahkan mungkin saja di balik pintu ini terdapat tanaman obat yang lebih berharga daripada yang ada di luar, meskipun mustahil ia dapat memasukinya. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tang San mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya masuk ke pintu gaib menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai kunci. Dan benar saja, mengikuti bisikan yang ia dengar, ia bersama Xiaowu berhasil masuk ke tempat misterius tersebut. Kalau kalian masih ingat di bagian awal, tempat ini adalah padang rumput yang selalu muncul di dalam mimpi Tang San. Ternyata tempat ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh ibu Tang San sebelum beliau meninggal pasca pertempuran melawan balai roh pelindung. Setelah cukup melihat-lihat, di sini ia mendapatkan pesan terakhir yang sempat dibuat oleh ibunya mengenai hadiah terakhir untuk Tang San. Hadiah itu meliputi berbagai macam tanaman dewa dan sebuah mata air yang sanggup membantu Tang San agar bisa menyerap cincin roh seleman di luar batas kemampuan tubuhnya. Pesan itu pun diakhiri dengan harapan kekuatan dan hadiahnya bisa melindungi putranya tersebut. Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, tiba-tiba Xiaowu terbangun dan mendapati ketiga cincin roh miliknya telah kembali yang membuat kekuatannya kini telah pulih. Singkat cerita, setelah mengambil beberapa tanaman obat di sana, mereka segera kembali ke dunia nyata. Tang San kemudian berbaik hati membagikan tanaman-tanaman dewa tersebut ke kakek Dugu dan teman-temannya yang masing-masing memiliki khasiat berbeda. Ia juga memberikan satu kepada Master Xiaowu yang bermanfaat untuk mengupgrade kekuatan Master Xiaowu sehingga ia bisa menyerap cincin roh ketiga dan seterusnya. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Pak Kepala Akademi untuk dijual yang nantinya uangnya bisa digunakan untuk biaya pendaftaran mengikuti turnamen. Namun Master Xiaowu menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bukanlah tanaman yang mudah didapat. Tidak mungkin ia mengambilnya di gua milik kakek Dugu. Sampai akhirnya Tang San pun menceritakan semuanya mengenai dimensi roh ciptaan almarhum ibunya yang baru saja ia masuki bersama Xiaowu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tang San, Master Xiaowu mengatakan meskipun balai roh pelindung berkaitan dengan kematian ibunya, ia meminta agar Tang San tidak menyimpan dendam kepada balai roh pelindung. Untuk lebih meyakinkan Tang San, kemudian Master Xiaowu mengungkapkan siapa identitas ayah Tang San yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Tang Hao, ayah dari Tang San, merupakan salah satu master roh terkuat di dunia dahulu. Pada awalnya ia adalah orang kepercayaan dari suami Bibidong, pemimpin balai roh pelindung sebelum Bibidong yang mengabdi untuk balai roh pelindung. Singkatnya karena suatu alasan, Tang Hao membelot dan justru menyatakan perang terhadap orang-orang dari balai roh pelindung. Akibat perang yang terjadi, menewaskan pemimpin dari pihak balai roh pelindung sehingga Bibidong lah yang maju menggantikan posisi yang kosong tersebut. Sedangkan Tang Hao, ayah dari Tang San yang dicap sebagai pengkhianat kerajaan mulai saat itu dinyatakan sebagai buru onan. Di malam harinya, kakek Dugu datang menemui Tang San. Ia sangat senang karena racun di tubuh Dugu Yan kini sudah benar-benar hilang dan karena itulah ia berjanji untuk memberikan perlindungannya kepada Tang San. Sementara itu, Ning Rongrong curhat kepada Su Ying mengenai roh pelindung miliknya yang telah bermutasi yang awalnya hanya pagoda tujuh tingkat, sekarang menjadi sembilan tingkat. Menurutnya keanehan ini terjadi setelah ia memakan tanaman dewa dari Tang San. Namun ketika ia ingin pergi untuk menceritakan masalah ini kepada Xiao Wu, ia malah diculik di tengah jalan. Penculikan Rongrong sontak membuat semuanya panik karena mereka sama sekali belum tahu siapa penculik tersebut. Tetapi sebelum teman-temannya sempat mengejar, mereka bertemu dengan Pak Kepala Akademi yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran. Ia mendapatkan pesan kalau orang yang telah menculik Ning Rongrong adalah orang dari klannya sendiri. Karena itulah ia melarang semuanya agar jangan ikut campur karena kemungkinan ini adalah masalah internal klan mereka. Dan benar saja, Ning Rongrong diculik oleh seseorang yang ternyata adalah tetuanya sendiri dari klan Kibau. Ia kemudian dibawa menuju kantor kedutaan klan Kibau yang berada di kerajaan Tiando untuk menemui ayahnya yang merupakan pemimpin dari klan Kibau. Sang ayah lalu menjelaskan bahwa tujuan ia kesini adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia mendapatkan informasi bahwa turnamen Akademi Roh kali ini hanyalah sebuah settingan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dalang dibaliknya. Ia juga mengungkapkan kalau sebenarnya niat memasukkan putrinya ke Sri Lanka adalah demi menghindarkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia tahu dengan status Akademi Sri Lanka yang tidak resmi maka tak akan bisa mengikuti turnamen. Namun siapa sangka kalau mereka malah datang ke kerajaan Tiando untuk meminjam nama Akademi. Diceritakan ayah Ning Rongrong sebelumnya telah mendapatkan misi dari seseorang untuk mengacaukan turnamen dengan menyerang seorang peserta. Imbalan dari misi itu adalah benda pusaka yang dapat membangkitkan mutasi roh pelindung. Dalam sejarah klan Kibau dulu pernah ada orang jenius yang mencapai mutasi roh sembilan tingkat. Menurutnya inilah kesempatan bagi klannya untuk mengulang sejarah tersebut. Di tengah penjelasannya yang panjang dan lebar, Ning Rongrong langsung menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang ternyata sudah bermutasi menjadi sembilan tingkat. Ia mengaku kalau kekuatan ini bangkit setelah ia memakan tanaman dewa dari Tang San. Di sisi lain, Tang San dan Xiaowu mendapatkan tugas untuk menjual sisa tanaman obat di sebuah tempat lelang. Mengingat mustahil jika harus menjualnya di Shopee karena internet pada masa ini yang belum diciptakan. Sialnya, pasar lelang itu dikuasai oleh anggota bangsawan yang tempoh hari berselisih dengan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Karena dirinya yang masih menyimpan dendam, disini ia berusaha menyulitkan Tang San agar tidak ada satupun orang yang bersedia membeli tanaman dewanya. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan akan memborong semua barang-barang yang ditawarkan oleh Tang San. Ternyata orang ini adalah pemimpin dari klan Kibau sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Ia sangat berterima kasih karena berkat Tang San putrinya kini telah membangkitkan mutasi roh sembilan tingkat, sebuah kekuatan yang selama ini menjadi dambaan bagi klannya. Di waktu yang bersamaan, Oishiki yang merasa khawatir menerobos kantor kedutaan klan Kibau untuk mencari Ning Rongrong. Dengan kemampuan seadanya dibarengi tekat yang kuat, ia pun melakukan perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk membawa kabur Ning Rongrong. Tentunya tak semudah itu. Ia yang hanya bertipe support sangat kualahan berhadapan melawan tatua klan Kibau yang sedang berjaga di sana. Namun ternyata di sini ia hanya bersandiwara dan berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati dari Oishiki. Dan benar saja, Oishiki sangat serius untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh Ning Rongrong untuk pergi terlebih dahulu. Singkat cerita, berkat kecerdikannya, ia mampu meloloskan diri bersama Ning Rongrong menggunakan kiwi terbang dari salah satu kemampuan roh pelindungnya. Sementara itu, pihak Tang San yang sudah cukup mengumpulkan uang segera berlari untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen Akademi Roh. Pak Kepala Akademi pun berinisiatif untuk mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Sri Lanka. Setelah selesai mengurus administrasi, mereka semua pun pergi ke Akademi dan di sanalah ia bertemu dengan Oishiki yang juga baru kembali. Dengan bangganya, ia menceritakan bahwa ia baru saja bertarung hebat dan berhasil menang melawan Master Roh demi menyelamatkan Ning Rongrong. Singkat cerita, berkat tanaman dewa dari Tang San, seluruh siswa Akademi Sri Lanka kini siap untuk mengupgrade kekuatannya. Mereka pun bersama-sama pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari kerajaan Tiando untuk berburu seleman roh guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di sana, Master Xiao membagi mereka menjadi dua tim. Dirinya, Erlong, Xiaowu, dan Tang San pergi ke sebelah barat, sementara sisanya akan ikut Pak Kepala Akademi. Dari sini diperlihatkan kemampuan roh pelindung dari Liu Erlong yang bernama Naga Api Ungu tengah bertarung melawan seluman roh berwujud ulat. Ia menjelaskan kemampuan apinya ini sedikit berbeda dari milik Mang Ho Jun, karena menurutnya lebih kuat dan lebih tak terkontrol sehingga setiap kali selesai pertarungan, maka seluruh pakaiannya juga akan ikut terbakar. Diceritakan pernah ada kejadian kocak dulu saat masih satu tim dengan Master Xiao di segitiga besi emas. Kala itu selesai pertarungan, Liu Erlong langsung jatuh pingsan sebelum sempat mengganti pakaiannya. Master Xiao mengaku tidak ada pilihan lain karena waktu itu mereka cuma berdua, sementara Pak Kepala Akademi sudah lebih dulu pergi mengejar musuh. Sehingga Master Xiao lah yang mau tidak mau harus menggantikan pakaiannya. Melanjutkan pencarian seluman yang cocok untuk Tang San, mereka bertemu dengan seluman laba-laba yang dinilai usianya cocok untuk Tang San. Diketahui karena sebelumnya Tang San telah menyerap cincin roh seluman laba-laba juga, hal ini membuat seluman laba-laba lain seakan menyimpan dendam kepada Tang San, sehingga makhluk tersebut langsung mengincarnya. Akan tetapi pengejaran itu membawa mereka ke tempat seluman laba-laba penggali yang jauh lebih besar dengan usia puluhan ribu tahun. Dengan sangkar jaring laba-labanya, si laba-laba besar itu mengurung Erlong dan Master Xiao yang membuat mereka tak bisa membantu Tang San. Sementara itu ternyata laba-laba yang kecil kembali dan berusaha membunuh Tang San. Di sini kita ditunjukkan untuk pertama kalinya Tang San dapat memanfaatkan kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya untuk melakukan manuver serta serangan untuk membunuh laba-laba tersebut. Namun di saat ia lengah, ia nyaris dihabisi oleh laba-laba besar yang juga mengejarnya. Beruntung guru Erlong yang sudah terbebas datang dan berhasil melumpuhkan si laba-laba besar. Di sini Master Xiao menyarankan agar Tang San menyerap cincin dari laba-laba yang lebih kecil. Namun setelah membunuhnya, Tang San malah lebih tertarik dengan laba-laba yang lebih besar yang sudah dilumpuhkan oleh Liu Erlong. Tang San lalu teringat kalau sebelumnya ibunya memberikan mata air yang bisa membantu dalam penyerapan cincin seluman di luar batas kemampuannya. Akhirnya dengan modal itu, ia pun memberanikan diri untuk tetap menyerap cincin roh seluman lebih dari 10.000 tahun tersebut. Setelah menyerap cincin roh berwarna hitam itu, diperlihatkan ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dengan dikelilingi mata air dewa warisan dari ibunya yang telah ia katakan sebelumnya. Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat, namun Mang Hojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap seluman yang mendekati batas mereka. Sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar. Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan tiga peserta yaitu Suying, Oisike, dan Ning Rongrong karena yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman. Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat, putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiandu. Sampai akhirnya karena wasit telah mengumumkan bebak pertama akan segera dimulai, tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya. Sementara itu di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balero Pelindung yang menjunjung tinggi sportivitas. Kali ini, Oisike lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang. Babak kali ini adalah pertarungan satu lawan satu, di mana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah dan tak sadarkan diri. Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan, namun dilarang membunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa. Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah. Setelah mendapatkan ababa dari wasit, pertarungan pun dimulai. Dengan sombong, perwakilan Tiando memperselakan Oishike untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oishike pun tak menyanyiakannya. Mengadalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi, ia menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya. Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti SS tipis efek dari kabut sebelumnya. Di awal, musuhnya mengira kalau Oishike ini hanyalah sebuah bayangan karena setelah ia serang, tak ada luka maupun respon. Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishike. Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya. Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan. Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiando pun segera maju. Namun Oishike memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya. Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering. Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya, embunya juga berguna untuk membasahinya. Sejauh ini, masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tang San dan yang lainnya, sehingga Ning Rongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya. Melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun. Sudah jelas jika harus adu fisik, Ning Rongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan. Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat, sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena. Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, OISIK telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena sehingga Ning Rongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan. Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Singkatnya, rencana Ning Rongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat. Terdengar dari sudut arena teriakan OISIK menyuruh agar ia menyerah saja. Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ning Rongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya sehingga dua-duanya dinyatakan kalah. Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ning Rongrong yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut. Selain itu, Sikyu bersama Sityan, orang yang kemarin menghipnotis Tang San di Akademi Changhui juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita kembali fokus ke pertandingan. Suying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tang San dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiando, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Hanya dengan sekali serangan, Suying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah. Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Suying yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap, hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Suying sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia telantas menyerah begitu saja, walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata, serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke arena, Suying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tai Long juga memiliki empat cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Baru ingin melancarkan serangan pertama, Suying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar. Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar. Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Suying pun dapat dikalahkan. Sementara itu jauh di penginapan, Dai Mumbai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun. Di sini sebenarnya Mang Hojun sudah bangun terlebih dahulu, namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung, Tang San datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan dilanjutkan dengan kemunculan empat cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tang San berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Tai pun tak ingin kalah. Mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kong-nya secara maksimal bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tang San. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena. Sehingga sudah jelas Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Lanjut ke bagian 9. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.